Ulu hati sakit, mual, kembung, gak bisa makan, badan pegel-pegel semua, punggung kayak orang bilang tuh, pasien bilang kayak digebukin rasanya sakit banget. Mirip Covid ya dok sebenernya sepertinya ya? Covid menurut saya gejala ininya tidak sehebat denggi. Gejala ini ya demamnya ya menurut saya ya. Jadi mas emang denggi ini emang harus kita kenali bahwa demamnya luar biasa gitu ya dok ya? Luar biasa dan sangat tinggi dan muncul tiba-tiba. Jadi ibaratnya kalau sekarang main bola bisa aja sore dia gelepar karena ternyata suhunya sampai 40 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUI, berjumpa kembali dengan saya Emma pada pagi hari ini. Kita dalam acara kesayangan kita yaitu RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu waspada demam berdarah masih ada. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa narasumber kita yaitu Dr. Aditya Susilo, SPPD KPTI. Selamat pagi Dr. Aditya Susilo merupakan dokter spesialis penyakit dalam dengan konsultan penyakit tropis dan infeksi yang aktif melayani pasien di rumah sakit Universitas Indonesia. Gimana nih Dr. Aditya, apa kabar? Baik Mbak Emma, Alhamdulillah. Sudah lama ya dok, kita tidak bertemu sepertinya per-covid-an ini membuat jarak diantara kita. Biasanya kita hanya bertemu melalui dari satu zoom ke zoom lain gitu ya dok. Seperti yang kita tahu nih Dr. Aditya, kebetulan kemarin saya baca berita dari Kemenkes bahwa pada saat ini DBD merupakan salah satu penyakit yang memang selalu ada ya dok ya di sekitar kita gitu. Dan kebetulan sepanjang 2022 ini kasus DBD di Indonesia mencapai 45 ribu dok dengan kematian sejumlah 432 jiwa. Sepertinya angkanya luar biasa ya dok ya. Nah kebetulan juga nih Dr. Aditya, ASEAN memperingati hari DBD dengan nama ASEAN Dengude pada tahun 2002 ini mengangkat tema tentang ketahanan ASEAN terhadap DBD di tengah pandemi covid. Jadi memang masih ada covid, tapi juga DBD-nya tidak hilang gitu ya dok ternyata. Gimana nih dok? Gimana sih dok sebenarnya, kenapa sih DBD itu masih selalu ada gitu di sekitar kita? Udah dari dulu gitu. Dan gimana sih sebenarnya keadaan DBD akhir-akhir ini apakah dia memang ada peningkatan kok kalau rasa-rasanya ini ada peningkatan gitu? Iya. Jadi ya ini kita tahu ya, kita ini negara Indonesia ada di wilayah tropis ya. Betul, tropis. Dan memang penyakit infeksi denggi, ini kenapa dibilang demam berdarah denggi? Karena penyebabnya adalah virus denggi. Makanya dibilang penyakit infeksi denggi. Nah, penyakit ini hanya bisa ditularkan melalui perantaraan gigitan nyamuk gitu. Dan nyamuk ya. Dan oleh karena nyamuk ini memang hidup di daerah tropis, jadi ini menjelaskan kenapa penyakit demam berdarah denggi itu sifatnya endemis dan akan selalu ada gitu di negara kita. Tapi tentu kita semua tidak ada yang tidak terdampak dari covid kemarin ya. Seluruh dunia saya yakin kita semua, quote to quote, tanda kutip, menderita dan merasakan dampak dari covid ya. Tapi bukan berarti kemudian hanya covid aja yang ada gitu. Karena penyakit-penyakit endemis yang memang ada, ya tentu akan selalu ada. Dan memang saya pribadi juga merasakan, paling tidak dalam beberapa bulan terakhir inilah ya, paling tidak, memang penyakit demam berdarah denggi itu dirasakan meningkat jumlahnya. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah dan pemberitaan yang tadi Mbak Emma bacakan gitu ya. Dan saya kira salah satu faktor risiko yang menyebabkan kenapa penyakit demam berdarah denggi ini seperti agak meningkat gitu ya. Memang kita melihat suasana iklim ya dalam beberapa bulan terakhir, kita tidak melihat adanya pembagian yang nyata antara musim kemarau dan musim hujan gitu ya. Oh betul dok, iya iya iya. Secara teori harusnya sekarang ini bulan Juni harusnya sudah masuk. Kemarau. Bulan kemarau gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita masih terus mengalami periode penghujan gitu. Masih hujan sehari-hari gitu ya sahabat RSU. Betul. Mungkin merasakan gitu. Kalau dulu kan kita sepertinya Januari, Februari gitu ya dok ya kasusnya mungkin tinggi gitu. Karena memang musim penghujan dulu dapat diprediksi gitu. Sepertinya sekitar Januari, Februari. Tapi kalau sekarang tidak ada yang bisa memprediksi musim hujan ya dok ya. Iya karena tadi ya ada perubahan iklim kan memang ada global climate change dan yang lain-lain. Saya pikir ini merubah kondisi musim penghujan kita. Dan dampaknya adalah dengan musim penghujannya menjadi tidak terukur waktunya, tidak jelas kapannya dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya kantong-kantong yang menjadi titik letak genangan air gitu. Nah ini menjadi selalu ada. Oh betul ya dok ya. Dan padat akhirnya ini yang menyebabkan kaitan erat dengan pertumbuhan si faktor nyamuk AIDES itu yang pada akhirnya berpotensi membawa virus denggi. Begitu. Memang perubahan iklim ini pengaruhnya besar sekali ya ke DPD gitu. Makanya nggak aneh gitu kalau ternyata memang kasusnya memang naik. Karena dulu hanya ada di Januari, Februari. Sekarang di sepanjang tahun mungkin ada ya dok ya. Iya bisa jadi seperti itu. Selama ada hujan, disitu ada nyamuk gitu ya dok ya. Memang hujan membawa berkah kan mbak. Kita semua bersyukur sekali dengan adanya hujan, roda kehidupan berjalan. Tapi di satu sisi mungkin dampak dari hujan itu yang mesti kita perhatikan. Ya tentu tadi genangan-genangan air dan yang lain-lain. Ketua perubahan iklim itu benar gitu ya dok ya. Dampaknya memang kayak kalau dulu kan kita membicarakan keperubahan iklim itu sepertinya jauh gitu. Apa sih dampaknya ke kita, kita nggak akan terlalu ada gitu. Tapi ternyata terhadap sekitar kita yang sangat dekat, yaitu lingkungan dan nyamuk itu ngaruh sekali ya dok ternyata. Ada pengaruh. Baik dok. Sekarang kalau dibandingkan dengan daerah lain dok, mungkin kan Indonesia ini memang tropis ya. Tapi kalau dibandingkan daerah-daerah tropis di luar Indonesia, keadaan di Indonesia ini bagaimana dok? Kalau IBD-nya. Iya, saya membayangkan ASEAN sendiri mengangkat topik ini secara khusus ya. Ketahanan ASEAN terhadap DBD di tengah pandemi COVID. Jadi artinya, ya kita bisa membayangkan ya negara-negara yang beriklim sama seperti kita. Kurang lebih mereka juga mengalami kondisi yang sama. Sehingga pada akhirnya ASEAN mengangkat topik ini. Jadi saya kira ini adalah suatu kondisi kesehatan yang patut tidak boleh kita lupakan. Dan harus mendapatkan perhatian terus dari kita. Berarti memang isu global ya dok ya. Bukan hanya Indonesia dan negara tetangga gitu ya. Tapi memang sudah se-Asia Tenggara gitu kalau sekarang. Regional ya barangkali ya. Isu regional ya. Isu regional lebih cepatnya ya. Baik dok. Sebenarnya kan kita sudah berkenalan dengan penyakit ini mungkin sejak kita lahir gitu. Sejak saya lahir itu udah ada di mana-mana DBD gitu. Cuma kok sampai sekarang juga masih ada aja gitu dok yang meninggal. Nah sebenarnya kita sebagai sahabat RSU ini, kita yang di rumah, di mana sih dok titik kritis gitu. Biar kalaupun kita terkena DBD, kita nggak sampai lewat gitu. Nggak sampai lewat. Nggak sampai melewati masa kritis dan sampai arus. Jadi ya kita bersyukur kalau untuk penyakit Denggi ilmunya sudah firm. Beda sama COVID yang kita masih merabah-abah dari titik nol ya. Kita penuh rasa ketidaktahuan kalau di COVID kita terus mencari kebaruan-kebaruan informasi dan pada akhirnya kita melakukan adaptasi. Tapi kalau Denggi ini ya syukur Alhamdulillah secara keilmuan sebetulnya informasi sudah lengkap dan fase-fase penyakitnya pun kita juga sudah cukup faham. Dan untuk diketahui yang namanya infeksi Denggi itu memiliki beberapa manifestasi. Ada yang terkelompokkan sebagai penyakit demam Denggi, ada yang dikelompokkan sebagai demam berdarah Denggi, dan ada yang dikatakan sindroma shock Denggi. Beda ya dok ya? Beda, itu ada tingkatan-tingkatan klasifikasi secara klinis ya. Mungkin jelas butuh bantuan tenaga medis ya dokter untuk bisa mengklasifikasikan ini ya. Tapi pada prinsipnya Denggi itu ternyata punya beberapa tingkatan klasifikasi penyakit. Tentu demam Denggi dan demam berdarah Denggi, demam berdarah Denggi lebih berpotensi risiko dibandingkan dengan demam Denggi. Sementara sindroma shock Denggi itu risikonya lebih tinggi lagi, lebih berbahaya. Nah, kemudian itu kita berbicara klasifikasi risiko penyakit. Kita juga perlu tahu bagaimana sih fase-fase perjalanan penyakitnya. Nah, untuk Denggi sendiri, infeksi Denggi itu kita memang mau nggak mau, suka nggak suka, harus melewati fase-fase perjalanan penyakit. Dan fase perjalanan penyakit itu terbagi menjadi tiga fase. Yaitu di satu sampai tiga kurang lebih ya, ini satu sampai tiga hari pertama semenjak infeksi, itu dikenal sebagai fase demam. Ini yang mengklasifikasikan dari WHO, ya jadi sudah global kita semua mengikuti aturan main ini. Jadi memang pertama demam dulu. Demam dulu di satu sampai tiga hari, kita kenal sebagai fase demam. Setelah melewati hari ketiga, masuk ke hari empat, keempat kurang lebih, dua, tiga hari selanjutnya, atau bahkan mungkin ada yang sampai empat hari, itu kita kenal sebagai fase kritis. Tiga sampai empat hari ya dokter kritisnya? Iya, jadi kita menghitung dari pertama demam sampai hari ketiga atau hari keempat lah, irisan gitu, ini fase demam. Di sini tuh demamnya luar biasa, dikasih obat turun sebentar naik lagi. Kemudian keluhan-keluhan yang lain seperti sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, ulu hati sakit, mual, kembung, nggak bisa makan, badan pegel-pegel semua, punggung kayak orang bilang tuh, pasien bilang kayak digebukin rasanya sakit banget. Mirip Covid ya dok sebenarnya sepertinya ya? Covid menurut saya gejala ininya tidak sehebat denggi. Gejala ini ya demamnya ya menurut saya ya. Jadi mas, emang denggi ini emang harus kita kenali bahwa demamnya luar biasa gitu ya dok ya? Luar biasa dan sangat tinggi dan muncul tiba-tiba. Jadi ibaratnya kalau sekarang main bola, bisa aja sore dia gelepar karena ternyata suhunya sampai 40 derajat. Bisa aja kita nggak sadar gitu dok? Bukan, maksudnya kan namanya infeksi kalau masuk itu kan nggak langsung bergejala. Oh iya betul-betul. Iya kan, dia inkubasi. Jadi mungkin pas siang dia masih main bola itu masih fase inkubasi. Tapi begitu fase bergejalanya di sore hari, itu bisa tiba-tiba demamnya langsung spiking sampai 39-40 derajat. Jadi pasien bingung ini saya kok sakitnya mendadak begini. Dan itu memang ciri khas dari penyakit infeksi denggi di mana memang gejalanya muncul mendadak. Nah setelah dia melewati fase yang menyakitkan ini di 3-4 hari pertama, dia akan masuk ke fase berikutnya. Dan fase berikutnya juga mungkin kurang lebih sekitar 3-4 hari, kurang lebih ya. Nah ini kita kenal sebagai fase kritis. Jadi ada fase demam, kemudian fase kritis. Kenapa dibilang fase kritis? Karena memang pada fase kritis ini laju risiko komplikasi atau yang kita kenal ya, kalau demam berdarah kan trombositnya akan diganggu. Nah pada fase kritis ini trombosit itu turunnya bisa lebih cepat dan lebih dalam. Jadi bisa rendah gitu. Dari yang tadinya masih ratusan ribu, tiba-tiba puluhan ribu gitu ya. Atau mungkin bahkan belasan ribu. Atau bahkan mungkin di bawah 10 ribu bisa. Serem ya kalau tiba-tiba gitu. Makanya WHO bilang ini fase kritis, jadi nggak bisa dibawa main-main gitu ya. Setelah dia melewati fase kritis, 3-4 hari itu baru dia masuk ke fase penyembuhan. Jadi artinya kalau kita menjaga pasien dengue, kita mesti menghitung hari tuh. Kayak lagunya Chris Dayanti ya, menghitung hari betul. Dari kapan dia mulai gejala, kita lagi di fase apa sekarang, dan sampai kapan kita harus menjaga pasien kita. Oh berarti. Supaya selanjutnya dia baru bisa kita nyatakan, kayaknya Anda sudah aman, karena Anda sudah masuk fase penyembuhan. Karena memang berarti kita harus di awal sekali ya dok, yang menemui dokter atau fasilitas kesehatan gitu. Karena takutnya gitu pas fase kritis ini terjadi hal-hal yang menakutkan. Karena satu hal lagi yang menjadi keunikan dari infeksi dengue, pada saat dia masuk di fase kritis, itu keluhan yang tadinya sangat luar biasa di fase demam, itu somehow keluhannya akan relatif agak membaik. Oh jadi justru kita merasa membaik ya dok ya. Jadi pasien merasa demamnya turun, tidak hilang mungkin tapi turun, kemudian badan sakit-sakitnya berkurang, nyeri ulu hatinya berkurang, sakit kepalanya berkurang. Jadi kalau dia nggak tahu, mungkin dia anggap saya sudah sembuh. Tapi pada saat itu justru trombosit lagi turun-turunnya. Itu selemes itu nggak sih dok? Maksudnya kalau pas fase kritis gitu kan bayangannya trombosit turun, ada demam. Tergantung dari derajat penyakitnya tadi saya bilang. Kalau cuma demam denggi saja mungkin lemesnya nggak sehebat itu. Tapi kalau sudah demam berdarah denggi ya tentu mesti agak lebih hati-hati. Jadi hati-hati kita bisa, pasien kita semua bisa terkecoh. Pada saat kita masuk di fase kritis kalau hanya melihat dari keluhan. Oleh karena itu periksa ke tenaga medis, datang periksa untuk menemui dokter gitu ya, itu menjadi penting. Nah gitu sahabat RSUI, jangan sampai terlambat ya sahabat RSUI karena memang fasenya cepat ya dok ya. Cepat sekali kita hitungannya hari. Dan setelah dia melewati fase kritis, dia akan sembuh. Karena untuk diketahui memang sampai saat ini denggi itu tidak ada obatnya. Tidak ada antivirus yang dapat diberikan untuk menahan laju infeksi denggi. Karena memang tanpa antivirus pun, virus ini akan hilang gitu ya. Tapi yang jadi core problem, yang jadi permasalahan inti adalah bagaimana caranya kita bisa mengenali secara dini, apakah betul ini suatu penyakit denggi. Dan kemudian bagaimana caranya kita bisa memantau dan menjaga sampai dia bisa melewati fase kritis dengan aman. Sehingga akhirnya dia masuk ke fase recovery penyembuhan dan kembali seperti sedia kalah. Tadi kan dokter Adit menyebutkan ya bahwa memang ada beberapa jenis ya, DPD gitu sebelum demam berdarah gitu kan, denggi aja gitu ya. Demam denggi. Demam denggi aja. Tapi belum berdarah ya dok berarti kalau seperti itu. Jadi istilah demam berdarah denggi ini memang istilah yang mesti kita perhatikan juga. Jadi bukan berarti orang demam berdarah denggi itu pasti berdarah-darah. Bukan. Ini istilah yang digunakan secara luas. Kalau bahasa Inggrisnya itu digunakan namanya denggi hemorrhagic fever. Mungkin di mindset orang itu berdarah ya berdarah. Tapi sebetulnya bukan di situ. Yang membedakan antara demam denggi dan demam berdarah denggi itu bukan ada tidaknya perdarahan. Tapi yang membedakan adalah ada tidaknya kebocoran plasma. Dan kebocoran plasma itu hanya bisa dinilai melalui pemeriksaan laboratorium. Makanya penting untuk cek darah. Kita lihat hematokritnya gitu ya. Dan tentu harus diperiksa oleh dokter. Betul. Karena untuk membuktikan adanya kebocoran plasma itu mungkin tenaga medis yang istilahnya paham yang bergerak di bidang itu dia akan bisa mengevaluasi. Karena tidak jarang kita mungkin harus dibantu dengan USG gitu ya untuk melihat ada nggak bukti kebocoran plasma. Karena nggak bisa ngira-ngira ya dok ya. Nggak bisa ngira-ngira. Dokter aja harus pakai alat gitu ya sahabat RSUI. Atau paling nggak pemeriksaan fisiknya harus betul. Memang semakin merasakan gejala, semakin cepat menemui dokter atau fasilitas kesehatan itu sangat penting. Jangan sampai melewati fase kritis gitu ya. Karena takutnya nanti sudah terlanjur kritis gitu ya dok ya. Nggak ketemu sama dokter atau fasilitas layanan kesehatan. Dan hanya bisa menyesal di belakang gitu yang kita khawatirkan ya dok. Kan khawatirnya kalau tidak terevaluasi dengan baik di awal. Dia nggak tahu kalau dia sakit denghi kan. Dan pada saat keluhan itu dirasakan membaik, dia merasa dia sudah sehat. Padahal saat itu mungkin trombosidnya lagi turun-turunnya gitu. Benar, betul. Akhirnya ada risiko di situ. Makanya ya tadi disampaikan Mbak Emma bahwa mengenali secara dini keluhan-keluhan awal dari demam denghi. Dan tentu juga kita melihat situasional. Kayak sekarang nih memang kan kasusnya lagi naik. Jadi kewaspadan itu memang harus lebih ditingkatkan pada saat kasusnya lagi tinggi. Karena gini dok, zaman sekarang itu kan covidnya masih ada gitu ya dok. Kita merasa demam itu takut aduh nanti covid gitu. Justru itu persepsi yang tidak betul. Dan artinya gini, ya memang dengan adanya covid gitu ya, jadi semua orang maaf ya. Merasa, aduh takutnya nanti kalau ke dokter nanti saya harus disweb lagi. Nanti saya ketahuan covid lagi gini, itu. Tapi sebetulnya dengan Anda berobat dan misalnya Anda terinfeksi covid dan Anda ketahuan bahwa Anda covid, tentu sisi positifnya adalah Anda bisa mendapatkan pengobatan yang lebih tepat, lebih dini gitu. Jadi bukannya kemudian Anda jadi takut dan kemudian menghindar. Karena yang namanya komplikasi, itu selalu munculnya di kemudian hari gitu. Jadi ya saya pikir, saya memahami lah pemikiran atau pendapat-pendapat seperti itu ya. Cuman ya saya kira tidak serta-merta membenarkan bahwa kita tidak menjadi waspada dan kemudian malah menghindar. Karena memang bagaimanapun ketika kita menemui ahlinya, akan dilakukan observasi, dilakukan pengobatan gitu ya. Ya pada saat Anda sakit ya tentu, kalau sakitnya memang dirasa sangat mengganggu, ya yang betul ya kita berobat dok. Betul. Supaya sakitnya itu bisa ketahuan penyebabnya apa dan mendapatkan pengobatan yang lebih tepat gitu. Oke baik dok. Nah pertanyaan berikutnya ya dok ya, ini kan sebenarnya DPD sudah, programnya sudah sampai kekelurahan gitu. Sampai sudah ada kader yang melakukan jumantik, teman-teman kader, dimanapun berada kami mengucapkan terima kasih ya. Peran serta kader itu sangat luar biasa ya dok ya, di tingkat masyarakat gitu. Untuk membantu pengendalian DPD ini. Nah selain itu dok, apa sih upaya-upaya pemerintah yang patut diapresiasi dok untuk menangani dan untuk mengendalikan penyebaran DPD ini? Ya saya kira banyak yang kita perlu apresiasi kepada pemerintah kita ya, baik pusat maupun lokal ya. Karena salah satu kunci tadi adalah kewaspadaan. Dengan pemerintah menggelorakan kewaspadaan ini saja sudah suatu apresiasi yang luar biasa. Karena kalau tidak digelorakan kita akan terlena dan tidak tahu sebetulnya secara situasional saat ini seperti apa. Jadi upaya-upaya seperti ini, health talks yang bekerjasama dengan dinas kesehatan dan yang lain-lain, saya pikir ini apresiasi yang luar biasa untuk memberikan edukasi yang baik dan tepat bagi masyarakat ya, supaya kita bisa menyadari dan memahami mengenai penyakit ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya sampai saat ini ya kita sudah mengenal istilah 3M, plus gitu istilahnya sekarang ya. Nah itu juga sebetulnya patut kita apresiasi. Kenapa? Karena pemerintah mengendorse kita semua untuk bertanggung jawab setidaknya terhadap lingkungan rumah kita gitu. Karena memang nggak mungkin kita hanya bergantung kepada satu dua pihak gitu. Karena memang ini kondisi yang endemis selalu ada dan salah satu kuncinya adalah menjaga lingkungan. Dan itu saya kira memang menjadi kewajiban kita bersama. Jadi ya upaya untuk melakukan, apa istilahnya, endorsement atau dukungan terhadap program 3M plus, saya kira ini juga patut diapresiasi. Karena ya namanya kita ya, kalau nggak diingatkan mungkin kita lupa. Betul dok. Nah begitu diendorse, diingatkan, harusnya kita jadi ingat lagi dan sama-sama bergiat untuk itu. Jadi waspada gitu ya dok ya. Iya. Jadi saya kira itu. Ya dari dulu tuh memang DPD ada aja gitu ya dok ya. Emang nggak pernah pergi gitu karena memang endeminya dok. Tapi sebenernya mungkin nggak sih dok DPD ini hilang gitu dari muka bumi? Secara prinsip sulit ya. Ya karena ya sampai sekarang mungkin kita mengontrol pertumbuhan faktornya saja nyamuknya ternyata tidak mudah gitu ya. Dan tidak hanya Indonesia, paling tidak regional yang ada di negara tropis. Tapi ternyata negara-negara lain yang tidak di regional Asia Tenggara gitu, tapi memang juga di daerah tropis mereka pun juga bisa jadi memiliki kasus yang sama. Mungkin negara-negara di Amerika Selatan dan yang lain-lain. Jadi nampaknya ya untuk bisa mengharapkan bahwa penyakit ini bisa hilang, ya namanya kemungkinan sih mungkin-mungkin aja. Tapi saya tidak bisa bilang ini mudah. Pasti akan sangat sulit. Jadi oleh, apalagi dianggap sudah endemi. Berarti kalau endemi itu dianggap bahwa penyakitnya akan selalu ada. Jadi mau nggak mau yang bisa kita lakukan ya, kita bersahabat tanda kutip. Betul, berwas. Tapi definisi bersahabatan dan berwaspada gitu ya dok ya. Bersahabat bukannya maksudnya kita jadi anggap enteng gitu, tapi maksudnya kita mau nggak mau kita terima bahwa ada penyakit ini dan kita harus terus waspada gitu. Terutama kalau lagi musim-musim yang hujan mungkin tidak menentu seperti ini ya kita lebih hati-hati. Karena hujannya sepanjang waktu dok sekarang berarti kita memang harus waspada sepanjang waktu ya dok ya. Maspada sepanjang waktu. Karena seperti disampaikan tadi, memang all year round itu kasusnya bisa jadi akan ada. Kalau memang musimnya masih ada periode-periode penghujan gitu. Selama ada hujan masih ada faktor gitu ya. Masih ada potensi. Selalu ada gitu ya dok. Ada potensi untuk ada. Tadi dokter Adi sudah mengingatkan tentang 3M ya sahabat RSUI. Jangan lupa kita selalu terapkan 3M yaitu menguras dan menyingkat tempat penampungan air. Kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang bahan bekas. Dan jangan lupa menutup tempat penampungan air. Dan juga plus-plus yang lain jangan lupa kita selalu memakai obat anti nyamuk jika memang dibutuhkan. Kemudian membersihkan selokan, memeriksa tempat penampungan air ya dok ya. Memelihara ikan dan juga plus-plus yang lainnya. Kemudian nih dok, tadi kan kita sudah membahas tentang 3M juga nih. Sebenarnya untuk pencegahan 3M plus ini masih relevan gak sih dok? Ada hal yang perlu ditingkatkan lagi gak? Apa ya semacam tambahan. Selain kita kan kalau 3M itu lebih banyak mengontrol lingkungan kita ya. Kalau lebih mengontrol ke diri kita sendiri mungkin meningkatkan imun seperti itu. Apakah ada dok? Iya. Jadi kalau ditanya 3M plus ini masih relevan gak? Jawabannya jelas ya. Jelas ini masih relevan dan masih harus didengungkan, digiatkan, dan dikerjakan. Terus ada lagi gak upaya yang bisa kita kerjakan? Sebetulnya kalau dilihat 3M kan tadi disampaikan ya. Menguras, menutup, mendaur ulang. Tapi kalau dibaca plusnya itu banyak sekali. Banyak sekali dok plusnya. Jadi kalau plusnya itu bisa dikerjakan ya saya pikir ini akan menjadi sangat kuat dan baik. Tapi ini kita berbicara mengenai pengelolaan lingkungannya. Tapi kan perangnya itu terjadi di badan kita. Nah oleh karena itu upaya kita untuk menjaga kondisi tubuh yang sehat dan bugar ya ini juga tentu menjadi suatu hal yang baik ya. Dan ini tidak hanya untuk demam berdarah, untuk COVID pun juga ini pasti akan bermanfaat. Untuk penyakit-penyakit infeksi yang lain juga, ini juga pasti akan sangat bermanfaat. Karena mau penyakit infeksi, karena saya konsultan infeksi ya. Jadi infeksi itu kan penyakit yang disebabkan oleh karena masuknya mikroorganisme dari luar ke dalam tubuh kita. Nah setelah mikroorganisme itu masuk, akhirnya tubuh kita akan berperang melawan mikroorganisme ini. Jadi bisa dibayangkan battlefieldnya itu ada di tubuh kita. Betul. Maka dengan kita berusaha untuk menjaga kondisi tubuh yang sehat, prima, dan baik, ini tentu apapun penyakitnya ya insya Allah akan memberikan manfaat gitu ya. Karena dengan kita menjaga kondisi tubuh yang baik, tentu peperangan diharapkan bisa berjalan lebih efektif, lebih baik. Sehingga pada akhirnya… Karena tubuh kita lebih siap gitu ya. Iya, sehingga pada akhirnya kita jadi bisa melawan kondisi infeksi tersebut. Jadi saya kira pola hidup sehat ya, PHBS, yang didengungkan juga oleh pemerintah. Ini saya pikir juga satu hal yang baik, positif, dan sama harus kita giatkan dan kita kerjakan. Salah satunya apa ya, kalau saya memandang COVID ini salah satunya kita jadi terbiasa mencuci tangan itu sih dok. Kita kan sebenarnya diingatkan dari TK, kita juga diingatkan untuk selalu mencuci tangan. Cuma sebelum kita berhadapan langsung dengan COVID, sepertinya nggak begitu kewajiban gitu. Tapi sekarang setelah kita berhadapan dengan COVID selama kurang lebih 2 tahun ini, kita jadi lebih terbiasa gitu ya dok. Betul, betul sekali. Saya kira itu mau nggak mau ya, saya bukannya bilang kita bersyukur. Tapi kita perlu melihat sisi positif juga gitu. Bahwa sebelum era COVID, orang disuruh cuci tangan itu susahnya setengah mati. Betul dok, kita selalu diingatkan semua ya, ya gitu aja. Tapi setelah ada COVID, karena merasa ini penyakit yang berbahaya dan kita belum tahu bagaimana harus bersikap. Jadi secara direks, secara langsung, kita semua jadi menjaga diri kita secara otomatis kan. Cuci tangan, ini, itu, yang tadinya mungkin sampai rumah, males mandi, masih santai-santai dulu. Sekarang saya yakin sih, termasuk saya, itu sampai rumah yang dikerjain pertama kali, mandi dulu gitu. Setuju dok, saya juga. Jadi semua equipment yang dibawa dari luar rumah itu begitu sampai rumah ya, langsung dibuka, dibersihkan, mandi gitu. Jadi lebih sehat lah harusnya. Kalau dulu mungkin memang, ah belum cuci tangan, nggak apa-apa deh gitu. Kalau sekarang saya nggak berani menyentuh makanan apapun dok sebelum saya, entah menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Dan itu salah satu hal yang kebiasaan baik baru gitu dok, yang kita dapatkan dari kejadian akhir-akhir ini. Adanya pandemi ini ya. Betul dok. Baik, ini sudah pertanyaan terakhir dok. Last statement dokter Adit boleh disampaikan kepada sahabat RSUI untuk kita bersama mengurangi dan mencegah DPD. Baik, terima kasih Mbak Emma. Jadi kepada sahabat RSUI, tentu saya menyambut baik ya kegiatan positif dalam tema edukasi pada pagi hari ini, waspada demam berdarah denggi, hati-hati masih ada. Ini penting sekali, kita harus endorse dan kita ingatkan diri kita semua bahwa demam berdarah denggi itu ada di sekitar kita. Penyakit ini tidak boleh dianggap remeh karena tadi kita sudah berdiskusi bersama bahwa ada fase-fase yang harus dilewati, fase-fase yang harus diwaspadai, belum lagi tadi risiko komplikasi yang dapat terjadi. Jadi saya kira ini suatu hal yang penting untuk kita sama-sama ingat kembali dan jangan lupa menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan kita karena penyakit ini ditularkan melalui faktor atau pembawa yaitu nyamuk Aedes dan ini kewajiban kita semua untuk menjaga rumah kita setidaknya supaya nyamuk ini tidak tumbuh dan berkembang dengan subur di rumah kita. Sehingga pada akhirnya risiko untuk terjadi penularan juga dapat kita tekan. Dan upaya-upaya dari pemerintah untuk selalu mengingatkan kita dengan contohnya 3M+, saya pikir ini juga menjadi penting. Dan yang terakhir perilaku hidup sehat, PHBS, itu juga menjadi penting karena bagaimanapun di dalam badan yang sehat tentu akan memberikan jiwa yang sehat dan juga ketahanan yang lebih baik. Jadi pakai istilah zaman dulu tuh, mensana inkorpore sano gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Terdapat jiwa yang kuat gitu. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih banyak dokter Adit atas waktunya, atas ilmunya, atas remindernya gitu ya. Semoga menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya, semoga membawa manfaat yang baik untuk kita ke depannya seperti itu ya dokter Adit. Amin, amin. Terima kasih. Tadi sudah banyak sekali diingatkan dokter Adit ya, sahabat ERASUI, bahwa memang tanggung jawab menjaga lingkungan itu kita bersama, kita tidak bisa sendiri gitu ya dok. Nah, menutup acara hari ini, saya akan menutup dengan pantun. Ketepok nekrakit, tidak lupa membawa berkat. Terima kasih dokter Adit, semoga ilmunya bermanfaat. Cakir, terima kasih. Nah, sekian sahabat ERASUI dalam podcast ERASUI Talk episode kali ini. Silahkan disebarluaskan ilmunya, silahkan disebarluaskan manfaatnya supaya kita bisa mendapatkan manfaat bersama-sama. Dan untuk jam praktek dokter Adit, bisa dicek di www.rs.ui.ac.id. Sekian podcast dari kami pada hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya ERASUI. Sampai bertemu kembali, ERASUI We Provide Outstanding Care. Terima kasih telah menonton!